Pesangan kakek nenek di kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung sejak 3 tahun terakhir tinggal di kandang kambing milik warga yang berada di tengah lahan persawahan. Meski bau dan kotor hal ini terpaksa mereka lakukan demi mencari biaya untuk kebutuhan sehari-hari dari mengurus kambing milik para warga. Sekilas tampak tak ada yang aneh dengan gubuk yang terdiri di atas sebuah lahan persawahan milik warga di Kampung Madur RT01 RW04, Desa Sukamaju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bangunan berukuran 4 x 2,5 meter ini ternyata merupakan kandang kambing sekaligus tempat tinggal bagi sepasang kakek nenek aman dan wariah. Tiga tahun sudah pasangan parubaya ini hidup di dalam kandang kambing seni permanen. Himpitan ekonomi dan terdesak oleh kondisi keluarga terpaksa membuat keduanya harus mencari nafkah dari memelihara kambing titipan dari warga. Meski sudah lanjut usia, aman dan wariah tetap semangat untuk mencari pakan rumput serta mengurus 8 ekor kambing yang sudah dianggap menjadi tanggung jawabnya. Keduanya juga harus melawan dinginnya angin malam. Namun demi kepercayaan warga sekitar, aman rela menetap di dalam kandang kambing yang kumuh dan bau ini. Bahkan berbagai perabotan dan kasur sudah tersedia di dalam kandang yang dijadikan tempat tinggal ini, guna menunjang kehidupan sehari-hari pasangan parubaya ini. Meski memiliki rumah di kawasan Arjasari, keduanya terpaksa tinggal di kandang bersama 8 ekor kambing milik warga. Karena sang suami, aman, yang bekerja sebagai pemelihara kambing milik warga, khawatir kambing-kambing yang menjadi tanggung jawabnya dicuri atau diserang anjing liar. Menempati rumah ini sudah berapa lama? Tiga tahun. Sudah tiga tahun. Ibu punya rumah enggak sebenarnya? Punya. Punya. Kecil. Terus kenapa ibu di sini? Kenapa tinggal di sini? Bu buruh. Sambil kerja seorang lain. Apa bu kerjanya bu? Kerja neteh, ngurus. Kambing. Berarti neteh sekalian kandang kambing juga ya bu ya? Ada berapa kambingnya bu di sini bu? Ya. Sudah 8. Ada 8 kambing. Itu punya? Salah 8 yang bayar ya? Salah 8. 9. Punya orang lain semua ya bu ya. Sementara menurut Cama Cimaung, Kastawi Guna, pihaknya tengah berupaya memujuk aman dan wariah untuk kembali dan menetap di tempat tinggalnya di Kecamatan Arjasari agar bisa diperhatikan oleh anak dan sanak keluarganya. Namun keduanya menolak dan belum mau untuk meninggalkan kandang kambing tersebut dengan alasan ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Sebetulnya dari keluarganya juga sangat menyayangkan sebab keluarganya sudah membuatkan rumah, kemudian adiknya sudah menyediakan tempat tinggal gitu ya. Tapi tidak bertahan lama, hanya dua bulan pindah lagi ke sawah seperti demikian. Nah tindak lanjut dari kami, pemerintah memberikan opsi. Opsi pemerintah itu yang pertama ditarik ke panti penampungan atau panti sosial. Cuman kan keluarga yang bersangkutan berkeberatan, nanti pacarkan ya. Sepertinya anak-anaknya tidak bertanggung jawab ke orang tua berkeberatan. Nah yang kedua ya, anak-anaknya ini sudah siap untuk membawa kembali orang tuanya ke Kecamatan Arjasari, desa pengunjungnya. Pemerintah setempat dan kedua anak aman dan wariah berharap keduanya bisa segera kembali ke rumah tinggalnya di Kecamatan Arjasari karena dikhawatirkan terserang penyakit yang disebabkan oleh virus hewan ataupun angin malam.